Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aryan Imbarodita Saya Rimas Budi dari kelas MB1D Saya Muna Vaila Sofa dari MB1D Elastisitas adalah permintaan yang terjadi ketika harga berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen Jika harga barang turun maka konsumen akan membeli banyak barang tersebut Dan jika harga barang naik maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut Selanjutnya elastisitas permintaan Suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat dari perubahan harga barang tersebut Elastisitas permintaan dapat dihitung sebagai berikut Perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga Berikutnya elastisitas penawaran Suatu indikator yang mengukur berapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga Elastisitas penawaran dapat dihitung sebagai berikut Persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga Faktor-faktor yang memenantukan elastisitas permintaan Satu, tersedianya barang substitusi terdekat Dua, kebutuhan versus mewahan Dan yang ketiga, pengertian pasar Kempat, jangka waktu Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran adalah waktu Saya akan menjelaskan tentang macam-macam elastisitas Elastisitas dibagi menjadi tiga, yaitu elastis, inelastis, dan elastis uniter Yang pertama adalah elastis Elastis adalah ketika harga turun sedikit saja Maka, permintaan akan meningkat drastis Contohnya, seperti barang mewah Cap tangan Rolex, sneakers, dan lain-lain Yang kedua adalah inelastis Yaitu, ketika harga naik drastis Maka, permintaan akan turun sedikit Contohnya, seperti kebutuhan pokok Yaitu beras, minyak, dan lain-lain Mengapa? Karena masyarakat sangat membutuhkan itu dan harus dipenuhi Yang ketiga adalah elastis uniter Elastis uniter adalah ketika harga naik Maka permintaan turun dengan sama Karena barang jika tidak dipenuhi Tidak apa-apa atau tidak masalah Contohnya, seperti barang elektronik Rumus elastisitas permintaan Seperti yang di samping saya Yang pertama, yaitu Koifisian elastisitas permintaan Sama dengan presentasi perubahan permintaan Dibagi dengan presentasi perubahan harga Atau yang dilambangkan dengan ED Sama dengan delta Q per delta P ED yaitu koifisian elastisitas permintaan Delta Q adalah jumlah perubahan penawaran Delta P yaitu perubahan harga Atau juga dilambangkan dengan ED sama dengan P kali Q P yaitu harga Q adalah jumlah permintaan Pendapatan total adalah total penghasilan dari seluruh jumlah yang terjual Nah, cara menghitungnya adalah Total revenue atau total pendapatan Sama dengan Harga barang Dikalikan dengan jumlah barang yang sudah terjual Elastisitas permintaan lainnya Satu, elastisitas pendapatan dari permintaan Yaitu mengukur seberapa banyak jumlah permintaan yang terjadi Ketika pendapatan konsumen berubah Rumusnya, perubahan persentase jumlah permintaan Dibagi dengan perubahan pendapatan Yang kedua, elastisitas harga silang dari permintaan Mengukur seberapa besar jumlah permintaan yang terjadi Ketika barang-barang lain berubah Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus Studi kasus yang pertama yaitu Dapatkah berita baik di bidang pertanian Menjadi kabar buruk bagi petani? Jawabannya yaitu Ya, bisa Seperti pada tanggal 12 September 2020 Dikalapanewi COVID-19 Petani kubis di Magatan, Jawa Timur Merugi di sektor pertanian yang tumbuh Karena harga pasar mengalami penurunan yang signifikan Akibat daya beli masyarakat yang menurun Sedangkan produk-produk di sektor pertanian Dibutuhkan oleh masyarakat Sudi kasus yang kedua Yaitu Mengapa OPEC gagal mempertahankan harga minyak tetap tinggi? Karena OPEC menyebabkati pemotongan produksi Sebanyak 1,2 juta barel per hari Keputusan ini mampu mengangkat harga minyak naik Namun, efek kebijakan OPEC mulai memudar Sejumlah alasan yang menjadikan harga minyak belum menguat yaitu Yang pertama Masih ada pelaku pasar yang menyangsingkan jumlah pemangkasan Yang kedua Permintaan minyak justru diproyeksikan akan menurun tahun depan Yang ketiga Sinyal perlambatan ekonomi dunia yang mulai semakin terasa Sudah di kasus yang ketiga Apakah larangan terhadap obat-obatan meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Pelarangan hanya menggeser kurva penawan ke kiri Yaitu Semakin sedikit Yang justru membuat harga semakin naik karena kelangkaan barang Pemahaman atau edukasi terhadap obat-obatan terlarang Akan menggeser kurva permintaan ke kiri Edukasi tentang obat-obatan yang dapat mengurangi penggunaannya Sekian dari kami Bila ada salah kata mohon di maafkan Wassalamualaikum Wr. Wb